Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan harga penjualan Rp100.000 margin 20% dari harga jual dan di akhir 2018 25% nya belum terjual Pada 1 April 2019 S menjual LEN ke P dengan harga Rp150.000 Cost dari LEN tersebut adalah Rp175.000 LEN masih digunakan oleh P Selama 2019 P menjual inventory ke S dengan harga penjualan Rp200.000 margin 20% dan di akhir 2019 masih tersisa 30% Diketahui net income tahun 2018 100 dan dividennya Rp40.000 Net income 2019 Rp200.000 dan dividennya Rp80.000 Kemudian diminta untuk membuat jurnal eliminasi dan membuat jurnal di bukunya P terkait dengan investasi Oke kita akan coba jawab yang pertama kali selalu usahakan untuk menghitung dulu akses Consideration transfernya adalah Rp100.000 Kemudian implied value nya karena tidak diketahui nilai fair value dari NCA Dibagi dengan 0,8 kemudian book value net asset dari S adalah sama dengan ekuitasnya Rp80.000 tambah Rp20.000 Rp100.000 sehingga akses yang dialokasikan ke patent itu sebesar Rp125.000 dikurangi Rp100.000 Amortisasi per tahunnya tadi masa manfaatnya Rp10.000 berarti ada Rp25.000 Kemudian disini ada di tahun 2018 disini ada jual beli inventory yaitu downstream ya Jadi disini downstream inventory saya singkat dimana harga jualnya di mana harga jualnya adalah Rp100.000 marginnya Rp20.000 berarti disini ada Rp20.000 Kemudian sisa inventory adalah Rp25.000 Sehingga unrealized profit adalah sebesar Rp25.000 dikalikan dengan Rp20.000 kemudian disini diketahui di 2019 di 2019 ada S menjual LAN ke P berarti ada transaksi LAN upstream S menjual LAN ke P dengan harga Rp150.000 berarti harga jualnya adalah Rp150.000 Kemudian cost of LAN nya pada saat S membeli dari pihak lain harganya adalah Rp175.000 sehingga ada loss on sale nya sebesar Rp25.000 Ini loss on sale nya Asumsikan disini bahwa LAN masih digunakan oleh P sampai dengan akhir tahun 2019 Kemudian di 2019 juga ada downstream inventory saya ambil yang disini ya saya copy biar nggak balik-balik ya harga jualnya menjualnya Rp200.000 marginnya Rp20% berarti disini ada Rp40.000 sisanya adalah Rp30% berarti unrealized profit di 2019 sebesar Rp12.000 kemudian kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi selama 2019 kita lihat disini selama 2019 2019 yang diminta berarti kita hanya akan mengerjakan untuk tahun 2019 saja 2018 nya tidak perlu di bikin jadi ingat sekali lagi kalau di ujian lihat permintaan soalnya kita akan mulai menghitung Rp nya terlebih dahulu ya bahwa tadi RE1 Januari 2018 adalah Rp20.000 disini kemudian diketahui net income 2018 berarti disini Rp100.000 kemudian ada dividen 2018 adalah Rp40.000 sehingga RE1 Januari 2019 adalah dari sini kita akan bisa melihat bahwa kenaikan ekuitas dari 20 menjadi 80 berarti kenaikannya adalah Rp60.000 ya atau bisa dilihat dari net income dikurangi dividennya sehingga update investment in S 80% dikalikan dengan kenaikan ekuitas dikurangi dengan amortisasi patent tahun 2018 disini sama dengan 0,8 dikalikan dengan Rp60.000 dikurangkan dengan Rp2.500 itu Rp46.000 kalau kita bikin jurnal eliminasi eliminasi 2019 yang pertama kalau saya bikin saya kasih angka ya nanti disini ini adalah investment ini adalah investment in S pada RE beginning yaitu sebesar Rp46.000 kemudian kemudian yang kedua kita eliminasi investment in S kita kurangkan RE kemudian ada common stock kemudian ada patent yang namun test yang 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 kemudian di sini ada investment in S dan ada NCA beginning RI beginning RI 1 Januari 2019 kemudian tadi maaf kebal CS Rp80.000 patentnya adalah Rp25.000 sudah diamor misalnya 1 tahun berarti dikurangi Rp2500 berarti di sini adalah pembeliannya tadi Rp100.000 ditambah dengan nilai update-nya Rp46.000 kalau kita cek ya ini berarti 0,8 dikalikan dengan sum benar ya berarti sudah benar 0,2 di kalikan dengan sum 36.500 kemudian yang ketiga kita jurnal amortis session expand ada patent yaitu sebesar Rp2500 Rp100 kemudian dividend karena kita pakai metode cost dividend income ada dividend S yaitu 0,8 dikalikan Rp80.000 dividend tahun 2019 Rp80.000 berarti ada Rp64.000 yang berikutnya adalah ada transaksi inventory yaitu sales COGS kemudian nomor 6 COGS inventory downstream sebesar Rp200.000 kemudian unrealized unrealized nya Rp12.000 kemudian yang nomor 7 realisasi unrealized tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp5.000 downstream berarti disini RE beginning pada COGS yaitu sebesar Rp5.000 kemudian yang berikutnya nomor 8 ada transaksi LEN dengan loss Rp25.000 karena dilakukan di 2019 dan kita membuat jurnal di 2019 di tahun penjualan maka kita akan membuat jurnalnya LEN ada loss on kembalikan lalu kemarin kan gain pada LEN sekarang LEN pada loss on sale yaitu sebesar Rp25.000 kemudian yang E yang nomor 9 kita mencari NCA expand DND VDNS dan NCA ending yang upstream adalah LEN tadi dengan loss Rp25.000 maka disini nanti 20% dikalikan net income as dikurangi amortisasi patent ditambah dengan loss on sale di sini 0,2 dikalikan dengan net income nya adalah Rp200.000 Rp2.000 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 dikurangi dengan amortisasi patent ditambah dengan yang upstream adalah LEN disini Rp25.000 dividenya 0,2 dikalikan dengan Rp80.000 sehingga NCE endingnya adalah sebesar Rp28.000 Rp500.000 ini kalau kita menggunakan metode cost sekarang bagaimana kalau kita menggunakan metode ekuitas ini kalau kita langsung menjawab nomor 2 buatlah jurnal di buku P terkait investasinya kalau kita pakai metode cost di sini metode cost ini kan metode cost ya ini kita bikin metode pakai cost ya kemudian kalau bukunya P buku P cost berarti di 2019 2019 kita akan membuat jurnal hanya cash ada dividend income itu sebesar Rp64.000 dividend yang dibayarkan kalau misalnya di 2018 kalau kita bikin 2018 sekalian maka nanti akan ada grup P cost 2018 2018 kita hanya akan bikin jurnal invest in as ada cash dan ada cash pada dividend income di sini tadi Rp100.000 dividend income nya di sini tadi berarti 2018 Rp40.000 dikalikan 80% Rp32.000 Rp3.000 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 ditanya berapa saldo investment in S nya maka saldo nya adalah sama sebesar Rp100.000 Rp3.000 Rp3.000 bagaimana kalau kita menggunakan metode ekwitas kalau kita metode ekwitas maka kalau di sini pakai metode equity berarti yang nomor 1 tidak digunakan kemudian yang nomor 7 disini kita ganti dengan nomor 7 ya nomor 7 kita ganti dengan investment in S pada COGS kemudian yang nomor 4 nomor 4 kita akan ganti dengan income from S pada dividend S dan investment in S disini 80% dikalikan dengan net income S dikurangi dengan amortisasi patent ditambah dengan loss on sale kurang tutup dikurangi dengan unrealized inventory tahun 19 ditambah dengan realized inventory tahun 2018 jadi disini sama dengan 0,8 dikalikan dengan net income S nya 200.000 dikurangi 2.500 untuk patent ditambah dengan 25.000 untuk loss on sale kemudian dikurangi unrealized nya 12.000 ditambah dengan di luar kurung ya ditambah dengan tahun 2018 yaitu 5.000 ketemu nya 171.000 kemudian dividend S nya 64.000 berarti sisanya adalah investment in S sebesar 107 kalau ditanya bukunya P buku P equity 2019 maka kita akan mencatat cash pada investment in S sebesar dividend nya yang diterima 64.000 64.000 ini kebanyakan 0,1 ya kemudian yang kedua adalah investment in S pada income from S yaitu sebesar yang kita hitung tadi 171 ini adalah jurnal di bukunya P demikian pembahasan untuk latihan minggu kemarin terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati